Halo, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau share step terakhir dari siklus akuntansi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu jurnal pembalik, reversing entries. Jurnal pembalik ini merupakan tahap yang opsional, jadi nggak semua perusahaan akan membuat jurnal pembalik. Kalau memang tidak dibutuhkan atau tidak ada yang harus dibalik, ya berarti step ayat jurnal pembalik itu tidak dilakukan. Jurnal pembalik itu berfungsi untuk memunculkan akun nominal dan menghabiskan akun real. Ada empat yang harus dibalik itu. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima atau piyutang sewa. Ada beban yang masih harus dibayar. Beban diwayati muka diakui sebagai beban. Dan yang terakhir, pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan. Kita masuk ke yang pertama ya. Pendapatan yang masih harus diterima atau bisa disebut piyutang pendapatan. Nah, di AJP misalnya ini contohnya ada sewa yang masih harus diterima pada pendapatan sewa. Sekian. Kemudian itu harus dibalik. Cara membaliknya tinggal dibalik aja. Akunnya pendapatan sewa pada sewa yang masih harus diterima. Nominalnya sama dengan AJP. Kayak gitu. Jadi, jurnal pembalik itu kalian membalik apa yang ada di AJP-nya. Dan angka atau nominalnya mengikuti nominal yang ada di AJP. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Di AJP itu bunyinya, misalnya contohnya beban gaji pada utang gaji. Maka, di jurnal pembalik berbunyi utang gaji pada beban gaji sebesar sekian. Angkanya sesuai dengan yang di AJP. Yang ketiga, beban dibayar di muka diakui sebagai beban. Ketika di JU, kalian mencatatnya beban sewa pada kas. Kas kemudian, AJP-nya menjadi sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar sekian. Ini kalau lupa, kalian boleh balik ke video AJP ya. Kemudian, jurnal pembaliknya berbunyi beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar sekian. Angkanya atau nominalnya sesuai dengan yang ada di AJP. Dan yang terakhir, pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan. Ketika di JU, kalian mencatat kas pada pendapatan sewa. Kemudian, di AJP, menjadi pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar sekian. Maka, jurnal pembaliknya, kalian tinggal membalik yang ada di AJP. Berarti, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar sekian. Seperti itu. Kita langsung aja yuk lihat ke AJP yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kalau lupa, boleh dilihat videonya nanti ya. Di sini ada dua AJP. Yang pertama, beban perlengkapan pada perlengkapan. Terus, AJP yang kedua, ada sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, ini sewa dibayar di muka pada beban sewa itu harus dibalik. Kita lihat ya kan. Ketika di JU itu, kita mencatatnya beban sewa pada kas. Maka, di AJP-nya, sewa dibayar di muka pada beban sewa. Maka, ayat jurnal pembaliknya berbunyi beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp2.333.333.333. Ingat ya, nominalnya itu mengikuti nominal yang ada di AJP. Oke, kayak gitu cara membuat ayat jurnal pembalik atau reversing entries. Video ini sekaligus mengakhiri Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Semoga dari semua video penjelasan tentang Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa bisa membantu kalian untuk memahami dasar-dasar dari akuntansi dan cara pembuatannya. Sekian dari aku, and see you! Selamat menikmati!